Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama channel Hasan media dadapayam Oke bosku dalam video kali ini kita akan tunjukkan bunga kertas atau bougainville ini hasil dari setek cantik juga bosku dari setek terus dia bisa berbunga langsung bisa berbunga ya nih ini saya taruh di tempat seadanya ya ini akarnya sudah nembus ke bawah dan akan saya pindah ke pot bosku jadi bagi sahabat bonsai yang suka dengan bonsai bougainville atau bahan-bahan bougainville ya kita hasil dari setek itu cepat berbunga bisa berbunga dan berkembang ya Bagaimana caranya cepat berkembang ketika kita setek sudah mulai tumbuh tunas itu kita kasih micin secukupnya ya ya secukupnya aja udah kasih micin terus airnya agak dikurangi sedikit jangan terlalu disiram terus ya nanti dia akan cepat berbunga seperti ini ya lumayan bisa dijadikan tanaman hiasan atau bisa dijadikan bonsai juga kalau sudah kira-kira sudah bentuknya sudah memenuhi syarat Oke bosku sekarang akan kita potong dan nanti potongannya akan saya setek lagi yang atas ini ya karena ini hasil dari potongan juga jadi saya setek ini bekas ada kawat-kawat ini bisa kita lihat kita zoom ini bekas kawat ini dulunya juga ranting yang sudah saya buang atau saya potong terus sayang kalau dibuang begitu saja ya kemudian saya setek dan sekarang ini akan saya setek lagi bekas potongannya sebelumnya kita buang dulu daun-daunnya ini sebenarnya kalau kita nggak potong kita jadikan tanaman hias ini sudah sebentar lagi juga mau berbunga bisa berbunga bosku tapi saya punya rencana ingin saya jadikan bonsai ya ke depannya ini batangnya juga sudah lumayan gede nah yang ini jadi akan kita setek lagi untuk mengurangi penguapan kita buang atau kita kurangi dulu daun-daunnya nah kita kurangi daun-daun full tapi kita tidak potong pucuknya bosku kita buang daun-daun saja supaya cepat tumbuh tunas ini setelah kita buang daunnya kita potong kita tancapkan terus kita taruh di dalam rumah jadi jangan sampai kena sinar matahari dulu kita taruh di dalam rumah terus kita sungkup atau kita tutup pakai plastik bosku rapat ya nanti dia akan cepat tumbuh akar dalam waktu tiga atau empat hari aja akarnya itu sudah panjang-panjang sangat cepat sekali ya jadi ditutup rapat di dalam rumah setelah kita setek begitu caranya nanti dia akan cepat tumbuh tunas tidak perlu membuang tunas pucuknya ini cuma daunnya aja kita buang oke bosku itu tips ya semoga bermanfaat ini kedepannya akan saya potong disini tapi mungkin belum sekarang ya ini cantik sekali bisa dijadikan bun saya juga nanti akan saya pindah ke pot sini kita pindah dulu bosku selamat menikmati selamat menikmati nah kita tambahin lagi medianya ya ini supaya terlihat dramatis kita miringkan seperti ini nanamnya nah oke kita tambahin medianya kalau ini pasir aduh pasir murni 100% kita padatkan supaya nggak bergerak pesku biasanya kita pakai tali ya supaya nggak bergerak-gerak nanti merusak akarnya nah mantap nah ini bosku bahan bonsai bunga bunga kertas mantap oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam satu hobi salam sukses selalu jangan lupa sambil ngopi bosku selamat menikmati 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 selamat menikmati